Teman-teman, kali ini saya pengen buat series tentang Logical Fallacy. Di video intro ini, saya mau jelasin kenapa kita perlunya belajar tentang Logical Fallacy. Simply biar kita tidak mudah dibodohin. Jadi, Fallacy itu, ya cacat logika gitu kan, Logical Fallacy. Jadi, kalau dari buku ini, dia ada tiga jenis, ya ada tiga jenis utama ya. Argumen, fallacy dalam argument, terus fallacy dalam reasoning, sama ada taktik, fallacy taktik gitu. Contoh yang argumen, just like a woman has direct to get a tattoo, she has direct to get an abortion. Nah, ini fallacy-nya weak analogy gitu. Terus, yang kedua ini, I was pro-abortion before, but now this speaker made me cry by showing a photo of an aborted fetus. I am against abortion. Jadi, kayak, dia gagal dalam reasoning karena just because ditunjukkan foto, foto janin, dia jadi berubah posisi gitu. Terus, kalau yang taktik, itu misalnya menunjukkan fotonya gitu kan. Taktiknya menunjukkan foto, terus tanpa, 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 tanpa melihat reason dan pikiran kritikalnya, tapi cuma melibatkan emosinya. Nah, terus, ini pentingnya tuh karena fallacy itu dangerous. Karena dia itu nggak mudah di-notice gitu. Apalagi dengan untrained mind. Maksudnya, ya, orang yang nggak terlatih gitu. Jadi, kita mudah dibodohin jatuhnya. Contoh, logical fallacy yang sangat-sangat salah gitu kan. Misalnya, jangan tumbuhin kumis soalnya Hitler ada kumisnya. Jadi, nanti kamu bakal jadi Hitler gitu. Dan harapannya, ya, setelah aku buat series, kita bisa belajar bareng. Aku juga bisa belajar dan aku bisa lebih mudah notice kalau ada orang yang menggunakan fallacy ketika berbicara gitu. Gitu. Ini ada contoh fallacy yang bagus. Misal, argument by fast-talking fallacy. Yaitu ketika orang yang natural fast-talker, tapi kita yang dengar itu jadi masuk ke kategori fallacy reason. Karena kita mikir dia itu pintar, confident. Terus, apa, konklusinya adalah apa yang dia klaim itu benar. Karena kita pikir dia pintar kan. Padahal bisa aja dia itu ngomong cepatnya dengan sengaja. Karena kita nggak sempat untuk proses his claim. Dan kita nggak sempat untuk buat kontra-argumen. Jadi, itu adalah masuk ke fallacy taktik gitu. Oke. Nanti lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.